Teknik membungkus agar tanaman sayur pada tumpang sari ini di saat musim kemarau Juga ada celah seperti ini kawan, jadi bukan air saja tetapi juga celah udara Akhirnya tanaman tumpang sari kita di media pot di saat musim kemarau itu bisa tumbuh bagus Ada celah kawan, perhatikan nih bangkus ngambil gambarnya dari atas Karena ini musim kemarau kawan, kita lakukan tumpang sari Nah ini tentu kalau di lahan tanah luas kita harus menggunakan semprot air yang otomatis Sehingga ketika kita menaruh atau menyemai benih itu agar tumbuh Tetapi bagaimana kalau di tumpang sari dipot lahan sempit seperti ini Yang kita itu tidak memiliki pemutar alat khusus untuk semprot airnya Ya seperti ini saja kawan, kita tutup seperti ini Karena ini musim kemarau, nah ingat sahabatku semuanya Kita melakukan seperti ini karena di saat musim kemarau Jadi namanya musim kemarau itu memang jarang sekali terjadi hujan Nah setelah kita menyemai lantas kita tutup Nah kita sekarang cek kawan Nah ini kawan, benih-benih sawi ini kawan Mulai tumbuh, ini kita lakukan baru dua hari Bagaimana kalau di musim kemarau tidak kita lakukan pemberongkosan pada pot seperti ini Tentu resikonya tidak tumbuh kecuali kalau cukup air Tetapi karena di lahan sempit kawan kita lakukan seperti ini Jadi untuk lakukan tumpang sari di pot di tanah yang sempit Lahan yang sempit seperti ini Di musim kemarau cocok kita bungkus seperti ini Agar tanaman tumpang kita yang menumpang pada tanaman induk berakar tunggang Seperti jeruk bisa, belimbing bisa, juga tanaman jambu bisa Agar tumbuh tanaman tumpang sari sayurnya Baiklah sahabatku semuanya Untuk sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas di hari ini Selamat beraktivitas Juga jangan lupa ya sob untuk selalu mendukung channel Bangkus Subscribe, like, dan comment, serta share Agar Bangkus ini selalu bersemangat untuk memberikan sharing-sharing tanaman-tanaman Sekaligus manfaat-manfaatnya di pot di polybag di lahan sempit Kita semoga saling memberi manfaat Selamat menikmati